Ya, bisa kita ke kabar seputar pilkada serentak. Cagup Jabar Sudrajat bersilaturahmi di Pondok Pesantren Besar Sinarasa, Panjalu, Ciamis, Senin Petang. Dalam kunjungannya, pensiunan perwira tinggi TN ini berjanji akan mengusul program pulih teknik berbasis pesantren. Cagup Sudrajat menyambangi ribuan jemaah Pondok Pesantren Besar Sinarasa di Desa Ciomas, Panjalu, Ciamis. Pondok Pesantren ini kerap dikunjungi para Cagup dan Cewagup yang akan bertarung di pilkada. Sudrajat mengatakan, alat yang baik di kalangan ulama dan pesantren menjadi kekuatan besar dalam membangun Jawa Barat. Ia berjanji akan membangun pulih teknik yang berbasis pesantren bila dipercaya memimpin Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk membangun pesantren agar tak hanya membangun kekuatan bidang spiritual, namun juga paham dengan ilmu keduniaan agar santri lebih mandiri. Dari Ciamis, Acik Muslim, AI News melaporkan.